MOU ini ditentatangani oleh Direktur Utama Pelindo II, Evelin G. Masasya, dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Auditorium Gubernuran, Provinsi Sumatera Barat. Kerjasama yang bakal dilakukan IPC dengan Pemprov Sumbar antara lain mencakup pengembangan fasilitas dan kegiatan operasional berupa penyediaan sentra informasi, serana rekreasi, edukasi, dan promosi produk usaha mikro kecil menengah. Selain itu, Pelindo II juga menjajaki kerjasama pengelolaan aset untuk mendukung kelancaran arus barang dari dan menuju Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muhara Padang. Evelin mengatakan kerjasama ini merupakan langkah pembuka untuk kerjasama lain pada masa mendatang. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat tercipta sinergi usaha pelabuhan antara IPC dan Pemprov Sumbar untuk menunjang kelancaran serta meningkatkan produktivitas kegiatan perekonomian di daerah Sumbar. Penanda tanganan nota kesepahaman ini juga dilakukan oleh Kepala Departemen Distribusi dan Transportasi PT Semen Padang Sumarsono dan General Manager PT Pelabuhan Indonesia II Persero IPC Cabang Teluk Bayur, Cepi Rime Taat Maja di Gubernuran. Hadir pada kesempatan tersebut diantaranya Gubernur Sumatera Barat Irwan Parahitno, Wali Kota Padang Mahildi Ansarullah, Direktur PT Pelabuhan Indonesia II Persero IPC Evelin G. Masyasha, Direktur Komersial PT Semen Padang Pujo Suseno, Direktur Produksi PT Semen Padang Firdaus, serta jajaran staf pimpinan kedua perusahaan. Kerjasama dengan IPC ini sangat bermanfaat bagi semen padang, khususnya dalam peningkatan jumlah pendistribusian semen melalui jalur laut. Karena kerjasama tersebut merupakan investasi yang dilakukan PT Pelindo II IPC di Dermaga Semen Timur PT Semen Padang di Teluk Bayur. Ya, tentu dampaknya luar biasa. Walaupun baru MOU, kita tunggu tiga kelanjutnya. Yang jelas ada aset yang dimiliki oleh Pelindo yang bisa termasukkan secara maksimal. Dan ternyata ini sebuah bentuk BUMN ini peduli kepada masyarakat, para daerah. Di antaranya adalah peduli kepada UMKM, karena ternyata fasilitas itu bisa dipakai untuk UMKM berjualan. Ternyata juga bisa untuk informasi tentang kemeritiman, bagi ada nilai edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Ada juga kuali wisata, untuk bisa jadi satu destinasi, untuk mereka bisa dapat informasi tentang kemeritiman. Dari MOU ini kita berharap tentu akan ada action concrete. Dan ekspektasi kita adalah setelah ini terrealisasi, tentu memberikan dampak positif terhadap pengembangan pembangunan di Sumatera Barat. Dari Padang, Budi Senandar melaporkan.